ini akan menjajaki kancing Nabi orang bakal tekan menjajaki Quran kadoan kancing Nabi kenal karo Rasulullah ojo ngerti toh lo ngerti karo Allah ta'ala keh ini kenal karo Allah ta'ala didik dikit inilah diantaranya dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa yang menyaksikan sahabat sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan sahabatnya Rasulullah diwisuda langsung oleh Allah Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu asidda walal kufar rohamak bainahum ini wisudanya Allah ta'ala kepada para sahabat wisudanya Allah ta'ala kepada para al-ulama innama yahshallah min ibadihil ulama dan banyak lagi kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas awliya'nya baginda Nabi diwisuda langsung ala inna awliya'ullah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa ta'ala ila akhiril ayat kepada ulama jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah Rasulullah menyaksikan menyaksikan kebesaran Al-Quran kewasan Al-Quran hebatnya Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri dari ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulama'nya Al-ulama' menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi selalu balans antara ulama' saling menyaksikan menyaksikan yang ini yang disebut As-Sanid baru muncul As-Ariyah baru muncul Ma'tudhidiyah dan madhab-madhab yang lain karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan 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 oleh satu ulama' antar ulama' awliya' antar awliya' awliya' disaksikan sahabat sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama' wal-awliya' dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi salallahu'alaihi wassalam lalu kita tidak kenal dengan mereka mau memahami Quran dan hadith lucu aneh bin aja' mustahil disinilah munculnya daripada akidah-akidah ala ahli sunnah wal-jamaah yang dibawa oleh para-para beliau musal-sal bukan sekadar ahli sunnah wal-jamaah karena adanya nahdotil ulama' nahdotil ulama' mempunyai kewajiban mewadai makanya maaf-maaf ya bukan masalah individunya masalah kita tidak akur dengan si boleh-boleh saja mau engkau soal itu dinamika berpikir ini akidah ini yang jernih ala ahli sunnah wal-jamaah ini yang para awliya' para ulama' memutakut timin al-zahidin as-salihin al-arifid itu yang tidak marah tidak kuala' itu individunya aku raja secara usia kalau ditonton lain aku raja nenggar aku raja nyepatani lho ilah kamu aneh sering ucap maaf saja kebetulan aku raja diri-diri rumah santri aku raja nungan sempeteng ahli sunnah wal-jamaah remuk ingat kita hanya mengulas ataupun mensyarai kenapa syarif hussein tidak mempunyai kekuatan karena nabni dom ahli sunnah wal-jamaah pada waktu zaman syarif hussein tidak sempat dibikinkan wadah itu rahasianya maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah karena apa maindahun nidom hanya kekuatan agama saja ahli sunnah wal-jamaah sudah tapi untuk nidom memperkuat ini lemah dan bagaimana cara menghancurkan nidom alah ahli sunnah wal-jamaah sedikit demi sedikit murausah n-u-in munansing penting ahli sunnah wal ngikut di sini kalau zaman syarif hussein dipecel kepenang tuh naaf ya aku istri fanatik masalah karohen n-u-in n-sampayan orang masalah orang pokok n-sampayan tapi gampang n-neng terokok n-sampayan n-tudik bisa enak enak rade galak sipit dan n-sampayan la casa de bom bom